Baik Pemirsa, selanjutnya kita menuju ke bagian luar dari Polda Metro Jaya, tepatnya di Jalan Sudirman, yang sejak pagi tadi dipenuhi masa pendukung Rizik Siap dan sudah ada Irvan Tanjung di sana. Ya Irvan, bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Silahkan laporan Anda. Ya baik, Yufi dan juga Zaki untuk aksi bela ulama yang sekaligus juga pemeriksaan Abib Rizik. Di depan Polda Metro Jaya juga sudah selesai diselenggarakan pada pukul 4 sore tadi, yang dimana juga satu persatu masa dari anggota FPI sudah membebarkan diri. Sementara itu juga untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap pimpinan FPI, yakni Abib Rizik Siap, sudah selesai diselenggarakan pada pukul 3 sore. Dan untuk arus lalu lintas di seputaran Polda Metro Jaya, sudah dibuka kembali yang dimana memang yang sebelumnya tadi pihak polisian sempat menutup jalan dari Sudirman, jalan Sudirman menuju ke Blok M. Dan untuk saat ini, arus lalu lintas sudah mulai normal kembali walaupun agak sedikit tersendat. Dan untuk kondisi saat ini, setelah adanya aksi dari rat ribuan masa FPI yang hadir di depan Polda Metro Jaya untuk mengawal pemeriksaan, Habib Rizik Siap juga terlihat polisi sudah mulai mengatur arus lalu lintas. Ya selain itu juga Zaki dan Yufi, seperti informasi sebelumnya bahwa ribuan masa dari FPI ini juga sudah sejak pagi berkumpul di Masjid Al-Hajar yang dimana Masjid Al-Hajar merupakan dikumpul dari ribuan para anggota FPI ini. Dan kemudian ribuan anggota FPI ini melakukan long march menuju ke Polda Metro Jaya untuk mengawal pemeriksaan Habib Rizik yang dimana memang sesuai dengan pemeriksaan pada hari ini adalah laporan sejumlah LSM terhadap imam besar FPI yakni Rizik Siap terkait dengan dugaan penyebaran ujar kebencian dalam ceramahnya terkait hologram uang kertas baru yang diduga bergambar palu arit yang memang saat ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat maupun di kalangan FPI itu sendiri. Demikian, Yufi dan Zaki kembalikan. Baik, terima kasih Irvan Tanjung, itu juga informasinya sangat berguna terutama bagi pengguna jalan sore hari ini masa sudah membubarkan diri, memberikan dukungan tidak apa-apa tapi jangan sampai mengganggu kepentingan publik. Betul sekali Zaki, dan tadi juga masih terlihat sejumlah titik kemacetan karena saat ini juga jamnya pulang kantor bagi para karyawan.